Naga Pembunuh Jilid 21 Hektometer, aku tak butuh berkenalan dengan nama-nama pemerontak. Kami kemari untuk mencari Giam Leong, Suci. Suruh dia keluar atau kami pergi. Eh eh, siapa yang berkenalan dengan para pemerontak? Mereka ini adalah para pejuang, Sumoy. Justru kehormatan besar bagimu dapat bertemu langsung dengan Chiu Go An Sui. Mereka bukan pemerontak. Aku tak butuh berkenalan dengan mereka. Kami datang untuk mencari Giam Leong. Suruh putramu keluar atau kami pergi. Hei hek, untuk apa? Untuk menerima lagi kekalahan jangan sombong. Kalah menang adalah hal biasa bagi orang-orang gagah, Suci. Di atas langit masih ada langit. Suamiku perlu untuk menyadarkan putramu itu, agar tidak sesat. Heh, sesat. Hei hek kau lucu dan ngawur bicara, Sumoy. Kalau bukan kau tentu sudah kutampar. Apa maksud suamimu dengan menyadarkan puteraku itu? Katakan saja di sini karena aku ibunya. Hektometer, aku ingin bertemu Giam Leong langsung. Beng tan bicara dan kini tampil ke depan, menggamit istrinya. Kami tak ada urusan dengan siapapun. Fefei Hang tolong panggil putramu atau kami pergi. Aku ibunya, sama saja. Tidak, tidak sama. Aku tidak berbicara denganmu melainkan ingin bicara dengan putramu itu. Kalau ia tak ada di S ini baiklah aku pergi dan lain kali saja kita ketemu. Eh eh, begitu enak. Jangan kurang ajar. Kami telah menyambutmu baik-baik, Hek Yan Pang Chu. Dan jangan balas sambutan ini dengan sikapmu yang sombong. Kau tak boleh pergi kalau kami tidak mengizinkan. Hektometer, apa maumu? Kau telah menghina Chiu Go Answe, menolak maksud hatinya yang baik. Dan karena kau adalah tamu sementara kami adalah tuan rumah. Maka kau harus tunduk kepada tuan rumah dan jangan bersikap senak perutmu. Kau harus minta maaf dulu kepada Chiu Go Answe. Hektometer, Beng Tan mengejek. Aku tak merasa berkenalan dengan orang yang kau sebut itu. Dan orang yang merasa jenderal tapi belum pernah diangkat kaisar adalah orang liar. Kami tak dapat lama-lama di sini, Wi Hong. Dan maaf bahwa kami harus pergi. Beng Tan menarik istrinya, bergerak dan tau-tau meloncat tinggi di atas kepala orang-orang itu. Dan ketika mereka terkejut dan berteriak, ketua Hekian Pang ini telah meninggalkan mereka. Maka Beng Tan telah terbang dan melewati kepala orang-orang di situ untuk kembali ke sungai. Wut-wut. Orang-orang itu terbelalak dan berseru keras. Beng Tan telah melewati kepala mereka dan tau-tau sudah ditopian sungai. Tapi begitu mereka sadar dan pendekar itu mengerutkan kening celingukan mencari perahu. Perahu yang tadi sudah lenyap dan dipakai orang-orang berperahu di sana. Maka pengikut Ciu Guansui itu mengejar dan masing-masing menyerukan seruan marah. Tangkap, jangan sampai dia lolos. Ciu Guansui dan Wi Hong sendiri terkejut. Mereka tercekat oleh gerakan cepat pendekar ini. Ciu Guansui sampai kagum, maklum, baru pertama itu dia melihat dan bertemu ketua Hekian Pang ini, menyaksikan kelihayanya. Tapi ketika dia sadar dan anak buahnya berteriak, semua memburu dan mengejar pendekar itu maka Wi Hong sendiri sudah melengking dan berkelebat ke depan. Beng Tan, jangan melarikan diri. Hadapi kami kalau gagah. Benar, jangan lari kalau berwatak satya, Hekian Pang Cu. Hadapi kami dan jangan terbirik-birit. Hektometer, siapa terbirit beriti S.W.I.C.U. membentak Ciu Guansui itu. Kami bukan terbirit-birit melarikan diri, orang S.I.C.U., melainkan menyelamatkan dirimu itu agar pedang kami tidak bicara. Tidak, kalian tak boleh pergi. Pokoknya harus di sini dulu dan tunduk atau menghargai cuan rumah, singgik dan wihang yang membentak dan sudah mendahului yang lain-lain, melewati dan berjungkir balik di atas kepala orang-orang. Sang Ciu Guansui sudah menusuk dan menyerang S.W.I.C.U. Beng Tan belum diserang karena S.W.I.C.U. inilah yang lebih dekat, juga karena Beng Tan lebih ditakuti daripada S.W.I.C.U. Dan ketika S.W.I.C.U. marah dan tentu saja membalik, mengelak sekaligus mencabut pedangnya maka dua batang pedang bertemu dan mengeluarkan suara nyaring di udara. Kerang. Bunga api berpijar. Wihang terkekeh dan menyerang lagi, cepat berkelebatan dan tahu-tahu sudah mengurung sumuinya. Itu dengan gulungan atau sambaran peledang yang naik turun. Dan ketika S.W.I.C.U. melengking dan tentu saja meladani sucinya ini, Beng Tan diserang dan dikeroyok anak buah Ciu Guansui maka suami istri itu tak jadi pergi dan mau tidak mau menghadapi orang-orang ini. Beng Tan mendengus dan cepat menggerakkan ujung bajunya ke sana kemari. Dan ketika bunyi tamparan disusul teriakan atau jerit kaget orang-orang itu, yang terlempar atau terpelanting ke kiri kanan makawanmu, papan besi yang menjadi pembantu Ciu Guansui itu membentak dan maju dengan senjatanya yang aneh, sepotong papan tebal segi empat. Hekian pangcu, kau terlalu menghina kami. Coba kau hadapi ini dan perlihatkan kepandayanmu plak-plak-plak. Beng Tan menangkis dan memutar tubuhnya dari sambaran angin atau serangan itu segera dia tahu bahwa laki-laki pendek gempal ini adalah yang terkuat di antara semuanya. Tapi karena ia tak takut dan ujung bajunya menghibas maka laki-laki itu terpental dan papan segi empat hampir saja terlepas. Wan Mo kaget. Jangan dihadapi sendirian. Keroyok dia. Inilah seruan atau teritekan Wihong. Wanita itu sendiri sudah bertanding dengan SW Ichu dan kakak beradik seperguruan ini berkelebatan menyambar-nyambar. SW Ichu menjadi marah setelah sucinya itu menyerang bertubi-tubi, tidak memberinya kesempatan dan jelas sucinya itu ingin merobohkan dirinya. Tapi karena ia sekarang bukan SW Ichu yang dulu dan nyonya Pek Jip Kiam ini sudah mendapat tambahan ilmu-ilmu dari suaminya, termasuk Pek Jip Kiam Hoat, silat pedang matahari, maka begitu senjata diputar tiba-tiba pedang di tangan nyonya itu berkeredepan dan menyambar-nyambar memancarkan sinar bagai biang lala atau matahari berpijar. Kerang-kerang. Wihong mengumpat dan memaki sumoinya itu. Pedangnya terpental tapi pedang lawannya itu pun tertahan. Ternyata, mereka berimbang. Dan karena dulu wanita ini di atas sumoinya dan sekarang tiba-tiba SW Ichu dapat melayani dan memiliki kepandayan sama tinggi maka Wihong memekik dan menjadi marah. SW Ichu, kau wanita tak tahu diuntung. Awas, mampus kau. Hektometer, kaulah yang tak tahu diri. Kau mengacau dan mempermainkan keluargaku, suci. Kau wanita iblis dan biadap. Air, keparat. Ku bunuh kau dan awas pedangku bicara. Kerang-kerang dan pedang yang kembali bertemu dan terpental di udara tiba-tiba membuat Wihong semakin meringas karena semuanya itu dapat menahan. SW Ichu memang dapat menandingi sucinya ini dan Seng Suci naik pitam. Dulu semuanya itu tak sekuat ini tentu berkat suaminya. Dan ketika wanita itu memekik dan menyerang lagi, ganas, maka dua wanita itu bertanding sementara Beng Tan memukul-mukulkan ujung bajunya mendorong atau melempar para pengeroyuknya itu. Mundur-mundur, aku tak mau membunuh. Namun orang-orang itu nekat. Justru kelemahan dan kemurahan hati pendekar ini membuat mereka berani menerjang maju lagi. Beng Tan tak membunuh mereka dan hal ini membuat mereka tidak tahu diri, menyangka atau menganggap pukulan-pukulan pendekar itu tidak kuat, buktinya mereka dapat bangun lagi setiap dirobohkan. Dan karena hal ini memang kelemahan hati pendekar itu, yang lembut dan berwata asih maka Beng Tan justru gemas ketika orang-orang itu bangkit dan menyerangnya lagi. Mundur-mundur, aku tak ingin membunuh kalian. Cerwet satu di antara pengeroyok membentak. Kau boleh bunuh kami kalau bisa, pek, jit kiam. Cabut pedangmu dan tunjukkan mana itu silat pedang mataharimu. Beng Tan marah. Sesabar-sabar pendekar ini akhirnya dia menjadi tak senang dan naik darah juga. Laki-laki itu, yang membentaknya, menusukan tombak dan hampir saja mengenai telinganya. Dia mengebut senjata-senjata yang lain dan tahu-tahu tombak itu nyelonong dengan licik. Beng Tan tak senang. Dan ketika laki-laki itu membentak dan menyerangnya lagi, tombaknya tak diluput. Maka pendekar ini tiba-tiba berseru geram dan membalik serta menangkap tombak, mematahkannya. Kalian memang orang-orang tak tahu diri. Baik, lihat dan saksikan ini. Apakah tulang kalian lebih keras daripada besi? Letak dan tombak yang patah menjadi dua tiba-tiba. Membuat pemiliknya terkejut dan berseru kaget, terjerumus dan Beng Tan menggerakkan kakinya menendang. Dan ketika laki-laki itu menjerit dan terlempar, tulang iganya patah. Maka Beng Tan sudah berkelebat dan menangkap serta mematah-matahkan senjata yang lain. Tak-tak peletak. Para pengeroyok gentar. Setelah Beng Tan mematah-matahkan senjata mereka tiba-tiba saja mereka pucat dan jerih. Pendekar itu menendangi mereka pula dan sekarang berjatuhanlah tubuh-tubuh yang merintih. Kaki atau tangan mereka ikut patah-patah pula. Dan ketika orang-orang itu pucat dan ngeri memandang pendekar ini, yang lain mundur dan berteriak-teriak maka Beng Tan mengakhirinya dengan satu tangkapan kepergelangan tangan si papan besi yang ditelikung ke belakang. Aku bukan pembunuh berdarah dingin mundurkan anak buahmu atau tubuhmu kulipat tiga. Auduh, si papan besi meraung, papan tebalnya terlepas. Hebat kau, Jutai Hiap. Tapi boleh bunuh aku dan tak mungkin aku menyuruh mereka mundur. Kau tak mau tunduk. Ciu Goan Suwe yang berwenang, aku tak berani dan ketika Beng Tan tertegun dan tawanannya ini merintih, ia mengangkat naik telikungan itu maka sebatang panah besar tiba-tiba menyambar. Brad Beng Tan terkejut dan menamparlah menggerakkan tangannya yang lain dan bajunya robek tertembus. Anak panah itu menancap di situ. Dan ketikalah membalik dan melihat Ciu Goan Suwe, laki-laki tinggi besar itu maka Beng Tan marah dan tekukan pada diri tawanannya ditambah. Si papan besi berteriak dan tiba-tiba roboh, pergelangannya dipatahkan pendekar itu, lingsan. Dan ketika Beng Tan menendang dan Ciu Goan Suwe terkejut, gendawa yang terpentang siap miluncur maka sebuah batu hitam telah menghantam pergelangan tangan jenderal itu hingga gendawanya terlepas. Ciu Goan Suwe sendiri berteriak tertahan. Jangan berbuat curang, atau aku akan melukai semua orang di es ini dan kalian tahu rasa. Ah, laki-laki itu terbelalak, memungut gendawanya lagi. Kau hebat, pekjit hiam. Dan aku sebagai orang gagah mengaku kalah. Kau boleh pergi dan biar ku perintahkan semua anak buahku mundur dan mementah agar orang-orangnya mundur. Laki-laki ini gentar oleh kehebatan si ketua Hek Yang Pang maka Beng Tan lega tapi wi-hang melengking-lengking memaki jenderal itu. Hei, jangan enak bicara. Aku mati-matian bertanding di sini, Goan Suwe. Serang dan bunuh laki-laki itu. Atau aku akan menghajar kalian. Tidak, jenderal ini menggeleng, telah melihat dan sadar akan keadaan. Pekjit kiam telah bermurah hati kepada anak. Buahku, hujin. Nekat menyerang tentu mereka celaka. Aku tak mau mengorbankan anak buah. Tapi aku mati-matian bertanding di es ini. Kau hentikan saja, biarkan pekjit kiam dan istrinya pergi. Ah, keparat kau, Goan Suwe. Kau pengecut dan licik. Aku justru akan membunuh lawanku ini. Kering-krang dan pedang yang kembali bertemu dan saling bentur tiba-tiba membuat wanita itu marah dan menekan S.W.I. Chu. Wanita ini didesak tapi S.W.I. Chu tentu saja juga menjadi marah. Dan ketika tujuh es inar bergulung pecah dari pedang Wihang, sucinya itu melakukan jurus berbahaya maka wanita ini juga melengang dan tiba-tiba keduanya telah melancarkan serangan maut dari ilmu pedang Mai Jing masing. Berhenti Beng Tan bergerak dan tak dapat membiarkan ini. Pendekar itu melihat Wihang mengeluarkan jurus dari silat golok Imkan Chu Hoat, silat golok maut, pedang menyambar dengan gaya golok dan istrinya yang terkejut melihat serangan itu tiba-tiba juga mengeluarkan satu jurus maut dari ilmu pedang matahari. Keduanya siap mengadu jiwa dengan jurus simpanan masing maling. Keduanya sama-sama marah dan tak mau lagi menghiraukan keselamatan, tentu saja berbahaya. Dan ketika Beng Tan terkeget dan tentu saja tak berakal mendiamkan ini, berkelebat dan menggerakkan kedua ujung bajunya maka tamparan bagai ledakan petir mengenai pedang Wihang maupun S.W.I. Chu. Plak-plak. Dua wanita itu sama-sama menjerit. Baik Wihang maupun S.W.I. Chu sama-sama terlempar, pedang mereka terlepas dari tangan dan dua wanita itu terbanting oleh tamparan Beng Tan. Dan ketika keduanya mengeluh dan meringis menahan sakit, Beng Tan bergerak dan menolong istrinya maka Wihang menangis dan bangkit memegangi pantatnya, tersook-sook keparat, licik dan curang kau, Beng Tan. Coba hadapi puteraku kalau menang. Kau laki-laki pengecut, beraninya hanya terhadap wanita. Hektometer, aku memang hendak menemui Giam Liyong. Suruh putramu kemari, Wihang. Dan jangan kau bertingkah kalau tidak ingin kuhajar. Ah, keparat. Kau Jahanam dan Wihang yang membalik dan memekik marah, berkelebat pergi. Dia akhirnya meninggalkan tempat itu memanggil-manggil Giam Liyong. Beng Tan menunggu dan menarik napas dalam, Syuguan Swee dan lain-lain akhirnya pergi dan membiarkan pendekar itu berdua dengan istrinya. Tapi ketika sejam kemudian Giam Liyong tak muncul juga, tempat itu seti maka Beng Tan bergerak dan menepuk punda istrinya. Kita pergi, namun baru dia berkata begitu mendadak berkesyurangin dingin dan Giam Liyong pun ada di situ, berdiri dengan kening berkerut-kerut. Caping Mi lekat di atas kepalanya tapi sebadan wajah tertutup rapat. Maaf, selamat bertemu, ayah. Aku di sini dan baru sekarang dapat datang. Beng Tan mengembalik. Dia terkejut oleh kesyurangin dingin itu dan lebih terkejut lagi melihat gaya atau munculnya pemuda ini. Seperti si golok maut. Tapi ketika dia sadar dan S.W.I.C.U juga kaget, gaya atau kemunculan Giam Liyong sungguh seperti mendiang ayahnya maka Beng Tan sudah dapat menguasai keterkejutannya tadi dan berdehem batuk-batuk. Hektometer, kau, Giam Liyong. Kenapa baru muncul sekarang maaf, aku tak ada di tempat, ayah. Dan baru sekarang. Dapat datang. Apa maksud ayah dengan mencari-cariku? Dia bukan ayahmu lagi S.W.I.C.U menyemprot, panas teringat anaknya yang ditukar. Kami bukan apa-apamu lagi, Giam Liyong. Dan tak perlu menyebut-nyebut itu. Hektometer, Bibi masih galak, tapi aku masih ingat budi baik dan segala yang pernah dilimpahkan kepadaku. Aku masih menganggap suamimu seperti ayahku sendiri, Bibi. Apalagi karena kau adalah sumoy ibuku. Tutup mulutmu, aku benci kepada ibumu itu. Namun ketika Beng Tan cepat-cepat menyambar dan menarik lengan istrinya ini, Giam Liyong tak acuh dan dingin memandang mereka. Maka jago pedang ini mengangguk-angguk dan memandang bekas puteranya ini, sama-sama tajam dan angker. Giam Liyong, kau sungguh seperti mendiang ayahmu. Gagah dan mengagumkan. Tapi kedatanganku bukan untuk memuji mi lainkan berbicara denganmu tentang ikut masuknya kau ke kaum pemerontak. Maksud ayah, kau jangan terbujuk orang shitsyu itu. Lepaskan dirimu dari mereka dan pisahkan urusan pribadi dengan urusan negara. Hektometer, kupikir aku lebih tahu dari ayah. Aku hanya membantu orang yang kebetulan mendapat tekanan yang sama, ayah. Dan kupikir aku dapat membedakan mana urusan pribadi mana urusan negara. Bagus, tapi kenapa kau bersama para pemberontak itu? Tidakkah kau tahu bahwa sejak dulu dinasti shu adalah orang-orang pemberontak? Negara sudah haman dan tenteram, Giam Liyong. Jangan bantu orang-orang itu agar tak ada perang atau kekacauan. Itu salah F. Hektometer, aku tak membantu pemberontak, aku membantu pejuang. Pejuang apa S.W.I. Chu tiba-tiba membentak, lagi-lagi mendahului suaminya. Kau dan ayahmu sama saja, Giam Liyong sama-sama keras kepala dan tak mudah disadarkan. Sudahlah, kau tak usah bicara, Beng Tan terkejut dan mencengkeram istrinya ini. Jangan gagalkan usahaku, Nio Chu. Biarkan aku dengan Giam Liyong. Giam Liyong mengangkat sedikit wajahnya. Pemuda itu tak bergeming oleh kata-kata atau bentakan wanita ini, tatapan matanya dingin dan tetap beku. Dan ketika di bibirnya tersungging senyuman dingin, sedingin es maka Beng Tan meminta maaf atas kekasaran istrinya tadi. Tak apa, aku sudah tahu. Silahkan ayah bicara lagi dan akan ku dengarkan sampai selesai. Beng Tan tertegun. Dia melihat persamaan watak dan sikap pemuda ini dengan mendiang si golok maut, beku dan dingin serta tak acuh. Tapi ketika ia mengeretakan giginya dan harus bicara maka pendekar ini pun bicara, suaranya sudah mulai berubah dan berat serta kaku. Giam Liyong, aku datang untuk menyadarkan dirimu agar tidak membantu pemerontak. Siapapun tahu bahwa Cuki yang bukanlah pejuang melainkan pemerontak. Bagaimana kau tidak tahu bahwa orang itu pemerontak? Rakyat Sudahaman dan Tenteram, Giam Liyong, dan Kaisar telah berhasil memadamkan pemerontakan-pemerontakan yang lalu. Sekarang ini tak ada yang patut disebut pejuang kecuali pemerontak. Cuki yang adalah pemerontak dan kau jangan ikut membelanya. Hektometer, pandangan kita berbeda. Justru pejuang dan pemerontak tak dapat kau beda-bedakan, ayah. Orang yang kau sebut baik adalah jahat sedangkan yang jahat kau sebut baik. Aku justru menganggap Ciu Guanswe pejuang karena ia betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan masa depan. Rakyat? Kepentingan masa depan? Ah, kau telah dibius laki-laki itu, Giam Liyong. Kau ditipu. Kau tak tahu siapa pejuang siapa pemerontak. Pemberontak itu tak harus ada di masa aman. Orang Ciu itu pengacau. Dan pejuang, ah, apa yang harus diperjuangkan lagi? Rakyat tenang dan tenteram, Giam Liyong. Tak ada yang diperjuangkan karena semuanya telah dipenuhi Kaisar. Hektometer, itu menurut pendapat ayah, pandangan ayah. Tapi apakah buktinya bisa begitu? Baik, kalau benar begitu coba berikan kepada kami Coa Ongya dan Kedok Hitam itu, ayah. Buktikan bahwa Kaisar dapat memberikan semuanya kepada rakyat. Bengtan tertegun. Ayah dapat mengusahakan ini. Giam Liyong tertawa, mengejek. Coba buktikan kepadaku bahwa Kaisar telah memenuhi semuanya kepada rakyat, ayah. Dan berikan kepadaku si Kedok Hitam yang keji itu. Rakyat yang tenteram tak boleh dihuni iblis seperti si Kedok Hitam itu. Dan Ciu Goan Swee tak menghendaki pula adanya Coa Ongya yang licik dan culas. Konon katanya dia amat mempengaruhi Kaisar. Hektometer-hektometer pendekar ini terpojok, bekas puteranya itu tiba-tiba saja pandai bicara. Kau pintar dan maju bersilat lidah, Giam Liyong. Tapi sebagian tak dapat diterima. Seperti halnya Kedok Hitam dan Coa Ongya itu. Mana mungkin aku memberikannya kepadamu? Mereka bukan benda mati, melainkan manusia hidup. Dan Coa Ongya pun adalah keluarga dekat Seri Baginda yang tak mungkin diminta begitu saja. Kau tidak tepat meminta bukti. Ayah pandai mengelak, si pemuda tak mau kalah. Kalau begitu begini saja, ayah. Bagaimana pendapat ayah tentang si Kedok Hitam atau Coa Ongya itu? Apakah mereka orang-orang baik yang memang pantas tinggal di istana? Apakah patut mereka itu memimpin atau melindungi rakyat? Beng Tan tertegun, mata pun terbelalak, tak dapat menjawab. Bagaimana, ayah? Apakah ayah menilai orang-orang itu baik dan patut bersama rakyat? Apakah orang-orang macam begini tak sepantasnya ditendang atau dibunuh? Hektometer, aku mengakui mereka itu memang orang-orang yang kurang baik, Giam Liyong. Tapi itu adalah urusan mereka sendiri. Tak seharug jia urusan atau pandangan pribadi lalu dikembangkan menjadi urusan negara. Tapi mereka bersembunyi di balik negara, mereka bersembunyi di balik kekuasaan Kaisar. Benar, tapi mereka tetaplah mereka, Giam Liyong. Jangan lalu dikembangkan menjadi urusan negara. Pemberontakan atau calon pemberontakan yang dilakukan Siu Go Ansuwe itu adalah salah. Dua orang yang jahat lalu semuanya hendak dibasmi. Apakah ini adil? Kalau begitu serahkan dua orang itu kepada kami. Si Kedok Hitam dan Siu Go Ansuwe Chow Aung-nya. Aku tak dapat melakukan ini, Beng Tan tiba-tiba bingung. Aku mengaku bahwa mereka kurang baik tapi jangan seharusnya urusan pribadi dikembangkan menjadi sebuah pemberontakan. Kalau begitu ayah tidak adil Giam Liyong tertawa dingin. Jelas ada orang bersalah tapi masih juga dilindunginya. Hektometer, disinilah letak perbedaan kita, ayah. Kau menghendaki ketidak kacauan namun justeru kau sendiri yang berbuat kacau. Aku tidak berbuat atau berpikiran kacau. Aku hanya menghendaki bahwa urusanmu pribadi dengan si Kedok Hitam jangan dicampur adukan dengan rencana pemberontakan. Jadi ayah menghendaki aku berdepan dengan si Kedok Hitam itu. Tidak melibatkan orang lain? Ya, tentu saja. Kalau si Kedok Hitam melibatkan orang lain, bukan aku maksudmu. Lihat, laki-laki itu licik mengerahkan pengawal-pengawal istana, ayah. Bahwa ia tak satria dan menarik banyak orang untuk menghadapi aku. Kalau aku dikeroyok dan kemudian membabat mereka apakah ini salah? Bukankah aku sendirian sementara laki-laki pengecut itu dibantu banyak orang? Lihat, siapa yang tak adil dan melibatkan orang lain, ayah. Aku atau dia? Bengtan tertegun. Dan ingat ketika Duyul si Kedok Hitam membunuh ayahku. Dia datang dan mengeroyok bersama lima ribu pasukan. Apakah ini adil dan pantas? Apakah ini gagah dan kesatria? Aku pribadi siap bertindak dan berbuat secara kesatria, ayah. Tapi kalau lawan memergunakan pasukan dan tentara kerajaan maka aku akan mengimbanginya dengan bergabung bersama Tsu Goan Sui dan orang-orangnya itu. Mereka juga membenci dan mengutuk istana. Ah Bengtan terkejut, termangu-mangu. Tapi ini berarti kekacauan, Giam Leong. Ini berarti menyusahkan rakyat. Rakyat yang tidak berdosa bakal terseret dan terbawa-bawa. Ini yang tidak ku kehendaki. Kalau begitu ayah bawa si Kedok Hitam dan Coa Ong yaitu. Kami berdua akan menghadapinya secara jantan, tidak membawa-bawa rakyat. Sanggup. Seng pendekar tertegun, pucat. Giam Leong, kata-kata ini berubah ngeri. Beberapa saat saja kau meninggalkan kami tapi tiba-tiba sekarang kau demikian pandai bicara dan mengadu kata. Ah, apa yang harus ku katakan kepadamu? Aku hanya menghendaki agar urusanmu pribadi jangan dicampur adukan dengan urusan pemerontakan. Kalau kau mau mencari si Kedok Hitam itu silahkan cari, tapi jangan bersama-sama Cuk Yang. Tapi lawanku itu licik berlindung di balik jubah kaisar. Dia berlindung dan bersembunyi di balik ribuan pasukan. Apakah aku harus sendirian saja menghadapi orang selicik ini? Aku siap bertanding dan menyelesaikan urusan pribadiku secara ksatia, ayah. Tapi lawanku itu juga harus bersikap sama dan jangan licik bersembunyi di balik istana. Suruh dia keluar dan kita berdua mengadu jiwa. Aku tak dapat mengajak Kedok Hitam kemari. Dia bukan benda mati melainkan manusia hidup. Kalau begitu jangan ayah menyalahkan aku kalau aku akan mendatangi istana dan mencarinya di sana. Ciu Goan Sui tentu titik membantuku karena ia juga ingin menangkap Coa Ongnya. Ah ah, aku bingung, Seng Pendekar menggigil di tempat. Aku tahu dan mengerti bahwa dua orang itu memang bukan orang baik-baik, Giam Leong. Tapi rasanya tak mungkin bagiku membiarkan kau bersama pemberontak menyerbu istana. Itu pengacauan. Kalau begitu ayah bujuk mereka kemari. Tak mungkin. Coa Ongnya bangsawan terhormat yang tak mungkin mau ke S ini, Giam Leong. Dan Kedok Hitam, ah dia. Tentu melindungi Coa Ongnya. Aku tak dapat melakukan semuanya itu. Kau harus mendapatkannya sendiri, tapi jangan membawa-bawa pemberontak. Tentu, kalau musuh-musuhku itu juga bukan manusia-manusia curang yang licik. Tapi kau tahu sendiri watak mereka, ayah. Bagaimana sepak terjang mereka menghadapi aku, mengeroyok dan lalu lari bersembunyi. Hektometer, kau sudah gagal SWI Cukini tiba-tiba bicara, mengejek suaminya. Kau tak dapat memaksa anak ini, suamiku. Daripada capek lebih baik pulang. Bengtan Pucat. Akhirnya dia menjadi bingung oleh sergahan atau tanggapan pemuda ini. Giam Leong yang dulu tenang dan tak banyak bicara tiba-tiba kini dapat menangkis dan selalu memojokannya. Dia benar-benar bingung. Dan karena dua orang itu memang licik dan licin. Kedok Hitam maupun Coa Ongnya adalah orang-orang yang penuh tipu muslihat. Maka pendekar ini gemetar mencengkeram lengan istrinya, beradu pandang dengan bekas putranya itu namun tatapan putranya dingin dan tak dapat ditekuk. Pemuda itu mau tak membawa-bawa pemberontak asal Kedok Hitam maupun Coa Ongnya juga tak membawa-bawa pasukan, hal yang tak mungkin dilakukan karena dua orang itu sama-sama penghuni istana. Dan ketika pendekar ini gemetar dan menggigil sendirian, tak dapat menjawab maka istrinya menarik mengajak pergi. Sudah, pembicaraan sudah selesai. Anak ini tak dapat dibujuk. Tidak, pendekar itu tiba-tiba mi lepaskan diri aku sekali lagi hendak bicara, Giam Leong. Janganlah bawa-bawa pemberontak kalau ingin mencari Kedok Hitam. Pancing dan ajaklah dia keluar kalau ingin menyelesaikan urusan pribadi. Aku tak mau rakyat terbawa-bawa. Ayah boleh sampaikan undanganku kepadanya. Kalau tiga hari ia tak datang di seberang hutan itu maka aku akan menyerbu istana dan menghadapinya di sana. Nah, terserah ayah apakah mau atau tidak. Kau tetap bersama pemberontak? Ayah ingin aku tidak bersama pemberontak? Ya, tentu saja, Giam Leong. Aku tak mau kau mengguncang rakyat dengan sepak terjangmu. Kalau begitu tolong ayah beritahu si Kedok Hitam itu agar menemuiku di hutan seberang itu. Aku tak akan membawa-bawa ciu guan suai asal dia datang, sendiri. Baik, akanku sampaikan, Giam Leong. Tapi jangan melanggar janjimu atau aku tak akan menghormatimu lagi sebagai pemuda gagah keturunan Sin Hao dan bingung serta marah oleh kejadian yang amat ruat ini. Beng Tan menyanggupi permintaan bekas puteranya maka pendekar itu berkelebat dan tiba-tiba meluncur ke sungai. Sebuah perahu terapung-apung di situ untuknya. Dan sekali ia meloncat perahu itu pun sudah didayungnya dengan cepat. Giam Leong, aku akan membawa lawanmu itu di sini. Tunggulah tiga hari dan akanku usahakan agar dia datang. Baik, terima kasih, ayah. Tapi kalau ia tak datang tentu aku akan menyerbu istana. Beng Tan menggigit bibirnya. Geraham pendekar itu sampai berkeriuk ketika digerak-gerakan. Banjir darah bakal terjadi kalau Giam Leong sampai menyerbu istana, sendirian saja sudah berbahaya apalagi kalau bersama pemberontak Ciu Kilang. Dan karena ia ingin menyelamatkan rakyat dan tak ingin ada korban sia-sia, pendekar memang mulia. Maka Beng Tan cepat-cepat mendorong perahunya ke hutan di seberang, lah meloncat dan berjungkar balik ketika perahunya masih beberapa meter dari tepian. Dan ketika istrinya terkejut dan ikut berjungkir balik, keluar dari perahu maka pendekar itu menyambar istrinya dan diajak terbang ke istana. Kita tak boleh menunda-nunda waktu lagi. Aku ingin mencegah peperangan. Hektometer, perang dalam arti luas mungkin dapat kau cegah, suamiku. Tapi perang dalam arti sempit tak mungkin kau cegah. Giam Leong amat mendendam kematian ayahnya. Aku akan membawa si kedok hitam itu. Aku akan menyuruhnya bertanding di sana. Tak boleh ada pertumpahan darah yang lain. Kau sangka gampang? Hektometer, kedok hitam bukan orang gagah yang dapat bertindak satya, suamiku. Kau pun pasti gagal dan tak mungkin membujuknya. Pemberontak pasti menyerbu. Ah, kau jangan membuat aku khawatir. Apa yang belum terjadi sebaiknya jangan dibayangkan terjadi dulu. Mari kita ke istana dan jangan membuatku gelisah. Wut-wut dan Bengtan yang mengajak istrinya terbang lalu meluncur dan sudah meninggalkan hutan. Nol o dewe o nol. Aku ingin bertemu dan bicara dengan kedok hitam, begitu Bengtan berkata ketika berhadapan dengan Coa Ongya. Pendekar ini kembali ke istana dan saat itu juga eminta bertemu kedok hitam ketika Coa Ongya bertanya apa keperluannya. Pangeran itu mengerutkan kening dan memandang tajam penuh selidik, tiba-tiba berkelebat sebuah bayangan dan yeu yein, gadis cantik itu, muncul. Dan ketika gadis ini terheran kenapa malam maya-mayahnya menerima tamu maka Bengtan terkejut ketika gadis itu berseru. Ah, Hekyan Pangcu kiranya. Selamat mayam, Pangcu. Dan kau tentu tak akan bersembunyi di rumah Bociangkun lagi. Hek Tometer, maaf, Bengtan mengangguk, istrinya juga mengerutkan kening. Aku datang tak lagi sembunyi-sembunyi, Nona. Karena aku memang ingin bertemu ayahmu. Selamat malam dan mudah-mudahan kedatanganku tak mengganggu. Jutai hiap ada keperluan apa gadis itu bertanya kepada ayahnya. Kenapa wajahnya tampak tegang? Hek Tometer, ketua Hekyan Pang ini ingin bertemu gurumu. Dia datang ingin bertemu kedok hitam, Yuyen. Apakah gurumu ada di belakang dan dapatkah kau memberitahunya? Ingin bertemu Suhu? Ah, tadi tak ada di belakang, tapi mungkin di lain tempat. Kalau begitu coba tolong kau cari. Hekyan Pangcu ada keperluan penting. Baik, ku cari, ayah. Dan akanku beritahu gadis itu berkelebat, lenyap dan kami pendekar itu kembali berhadapan dengan coa ongnya. Dan ketika pangeran itu mengeluarkan senyum mengejek dan apakah keperluan pendekar itu tak dapat diutarakan saja kepadanya, Beng Tan menggeleng. Maka pangeran ini mengangguk dan berkata, Baik ya, kau tunggu di sini, tai hiap. Aku akan mencarinya dan kau tentu ketemu. Beng Tan memandang gemas, lah mendengar istrinya mendengus pendek dan tiba-tiba muncul lagi putri coa ongnya itu, berkata bahwa gurunya tak ada dan bertanya di mana ayahnya tadi. Dan ketika pendekar ini menjawab bahwa ayahnya pun pergi ke belakang, mencari kedok hitam maka gadis itu berkelebat lagi dan kini mencari ayahnya. Aku heran ke mana perginya Suhu. Tapi ayah biasanya memang lebih tahu daripada aku. Baik, kau tunggu sebentar di es itu, Hek Yan Pangcu. Ayah pasti akan segera kembali. Beng Tan mengangguk diam. Diam-diam ia saling pandang dengan istrinya, masing-masing menyorotkan rasa heran bahwa gadis itu tak tahu di mana kedok hitam. Tapi ketika mereka hendak berbisik dan menyatakan keheranan ini, bagaimana musuh dapat bersikap begitu cerdik tiba-tiba berkesyurangin dingin dan kedok hitam, laki-laki tinggi tegap yang bermata seperti elang itu muncul, tanpa coa ongnya. Hek Yan Pangcu, kau rupanya serius ingin bertemu dengan aku. Mari, kita keluar. Beng Tan tak terkejut, lah melihat bayangan laki-laki ini dan si kedok hitam yang selalu menutupi mukanya dengan sapu tangan hitam itu sudah berkelebat, langsung keluar gedung. Dan ketika laki-laki itu melayang dan bergerak cepat di atas wuhungan, menuju ke selatan maka Beng Tan bergerak dan tiba-tiba pendekar ini pun melesat ke atas. Orang yang kita cari sudah muncul. Mari, kita kejar dia. SW Icu terkejut. Kedok hitam yang lama tidak mereka temui kini tiba-tiba sudah jauh di depan. Laki-laki itu berkelebatan dari satu rumah ke rumah lainnya, gerakannya bagai iblis. Tapi begitu suaminya menyendal dan mereka bergerak mengejar, Beng Tan telah berkelebat dan melayang naik di puncak wuhungan istana maka bayangan kedok hitam dikejar. Mula-mula jarak mereka cukup jauh dan lawan rupanya memang menguji, laki-laki itu sudah hampir lenyap di luar istana. Tapi begitu Beng Tan mengeluarkan seruan pendek dan mengerahkan segenap tenaganya, kaki tiba-tiba mencejak dan melesat peluhan meter, SW Icu terbawa dan terangkat lebih tinggi tiba-tiba pendekar itu telah berada di belakang laki-laki ini dan kedok hitam terkejut. Air, hebat. Kepandayanmu pun maju pesat, Hekian Pangcu. Tapi mari kita berputar-putar sebentar mencari tempat yang enak. Di luar pintu gerbang ada pesang gerahan kaisar dikala berburu. Beng Tan mengeluarkan suara dari hidung. Berputar-putar sebentar berarti mengajak berlomba lari cepat, benar saja lawannya itu tancap gas dan melesat pula sejauh belasan meter. Sekali lompat tahu-tahu melewati pintu gerbang yang tinggi. Dan ketika laki-laki itu turun dan berjungkir balik di sana, meluncur dan terbang meninggalkan dirinya maka pendekar ini tertinggi dan cepat Beng Tan mengeluarkan bentakan panjang. Kedok hitam, tak usah berbasa-basi. Kau ingin mengadu ilmu lari cepat dan mari berlomba. Haha, Ju Tai Hiap cepat tanggap. Ah, aku hanya angin mengeluarkan keringat, Tai Hiap, jangan terlalu perasa. Mari berputar-putar sebentar dan siapa lebih dulu sampai di pesanggerahan kaisar itu. Beng Tan terkejut. Lawan yang ada di depan tiba-tiba melesat dan terbang ke hutan kecil di pinggir sebuah sungai. Ada lampu kelap gelip di sana karena itulah tempat kaisar beristirahat bila sedang berburu. Dan karena kedok hitam lebih dulu di depan dan jelas meninggalkannya di belakang, laki-laki itu licik mencari kemenangan tiba-tiba pendekar ini marah karena ditantang. Ia tak takut tapi watak licik lawan membuatnya gemas. Mana menantang sementara diri sendiri lebih dulu di depan? Bukankah itu mempergunakan kesempatan secara tak gagah? Tapi karena pendekar ini adalah ketua Hekian Pang yang berwatak gagah, tantangan itu diterima meskipun ia tertinggal belasan meter tiba-tiba Beng Tan mengeluarkan seruan nyaring dan tangan kirinya bergerak menghantam tanah. Belar. Sinar keemasan mengejutkan kedok hitam. Laki-laki itu menoleh ketika tiba-tiba Beng Tan mengeluarkan kepandainya yang luar biasa, satu pukulan emas yang menghantam tanah. Dan ketika sinar remas itu melempar tubuh pendekar ini ke atas, Beng Tan mengeluarkan pukulan Kim Kong Tului, sinar remas menghantam guntur, maka tiba-tiba dengan daya lontar pukulan ini seng pendekar sudah melampaui dan lewat di atas kepala lawan. Hei, ii, kedok hitam terpeke kaget. Tentu saja ia kaget karena lawan yang tadinya ada di belakang mendadak sudah lewat di atas kepalanya, terlempar atau terdorong Kim Kong Tului itu. Dan ketika laki-laki ini membentak dan balas melepas pukulan ke tanah, sinar remas juga berkelebat. Menggetarkan bumi maka tubuh kedok hitam terlempar atau terbawa pukulan ini. Blar-blar. Beng Tan terkejut. Lawan mengeluarkan pukulannya pula dan angin pukulan itulah yang melempar si kedok hitam. Dan ketika laki-laki itu terbahak karena dapat menyusul, kini berendeng dan bersama Beng Tan maka Beng Tan berseru tertahan melepas Kim Kong Tului-nya lagi. Kedok hitam melepas dua pukulannya sementara dia tadi hanya sekali, jadi laki-laki itu licik. Tapi begitu pendekar ini melepas pukulannya dan lawan terkejut, Beng Tan sudah di depan maka kedok hitam juga tak mau kalah dan melepas pukulannya ke tanah. Dua laki-laki ini terbawa atau terloncat oleh ledakan sinar remas itu, masing-masing terlempar dan sudah berjungkir balik meluncur lagi. Dan ketika SW Ichu tertegun karena ia sudah dilepas suaminya, Beng Tan tak mau membawa beban maka kedok hitam maupun lawannya sudah beradu cepat ke hutan di pinggir sungai itu. Ledakan-ledakan emas melempar keduanya seperti cahaya petir menyambar-nyambar. Tapi ketika pukulan Beng Tan lebih keras dan hal itu berarti melempar pendekar ini lebih jauh, kedok hitam pucat maka tiba-tiba laki-laki itu melepas pukulannya ketika Beng Tan sudah hampir tiba di pesanggerahan itu, bukan ke tanah melainkan ketubuh pendekar ini. Hai ISW Ichu terpakik. Nyonya ini melihat ancaman ketubuh suaminya dan Beng Tan juga terkejut oleh perbuatan si kedok hitam itu. Dari dulu sampai sekarang ternyata laki-laki ini curang. Tapi ketika Beng Tan membalik dan tentu saja mendengar kesyurangin pukulan itu, seng istri memperingatkan dan marah kepada kedok hitam maka pendekar itu menangkis dan untuk ini tentu saja dia harus berhenti sebentar. DES! Kedok hitam tertawa bergelak. Dia terpental dan mempergunakan daya tolak ini melambung tinggi-tinggi, berjungkir balik dan melewati kepala Beng Tan. Dan ketika Beng Tan tertegun karena lawan sudah hinggap di bangunan kecil itu, pesanggerahan Kaisar, maka lawan berseru kepadanya bahwa dia kalah. Bagus, tapi aku menang. Haha, aku lebih dulu tiba di S ini, Hekian Pangcu. Kau kalah dan nomor dua. Hektometer, kau licik Beng Tan bergerak dan berkelebat memasuki pesanggerahan itu dari dulu sampai sekarang tetap saja kau curang, kedok hitam. Sungguh tak tahu malu. Haha, dalam adu kepandayan bukan hanya okol, tenaga, yang harus digunakan, tetapi juga akal. Kau kalah cerdik, pangcu, dan tak usah marah-marah kepadaku. Baiklah, kau menang meskipun curang dan ketika SW Ichu juga berkelebat dan memasuki rumah kecil ini, memaki si kedok hitam. Maka laki-laki itu tertawa dan bertanya, tak peduli kepada kemarahannya itu. Katakan apa yang ingin kau bicarakan. Kukira cukup dan aman di sini. Aku hendak menyampaikan tantangan Giam Leong, pendekar itu mengerutkan kening, mulai bicara. Pemuda itu menantangmu di tepian hutan sana, kedok hitam. Kau diharap datang dan ditunggu dalam tiga hari ini. Kuharap kau datang atau pemuda itu akan mencarimu di istana dan Cuki yang akan menungganginya sebagai pemerontak. Kau hendak menyampaikan ini? Kau berpihak kepada pemuda itu kedok hitam terkejut, tak menyangka dan tiba-tiba saja ia marah memandang lawannya. Tapi ketika Beng Tan menggeleng dan berkata bahwa ia tak membela siapa-siapa, hanya menyampaikan pesan maka pendekar itu menunjuk peristiwa lama. Pemuda itu hendak menuntut balas, kau telah membunuh ayahnya. Dan karena kau amat bertanggung jawab dalam hal ini maka sudah wajar bila pemuda itu mencarimu. Aku tidak membela atau berpihak siapa-siapa, kedok hitam, melainkan semata ingin menjaga ketenangan rakyat. Cuki yang telah memujuk dan mempengaruhinya. Dia bukan si golok maut Sinhao yang bergerak sendiri. Hektometer, tapi kau menyampaikan pesan ini, kedok hitam mengejek, metu bersinar-sinar, tetap marah. Kau tak mau dibilang berpihak tapi kau mencari dan memberitahu ku tantangannya, Hekian Pangcu. Berarti sama saja. Kau tak mungkin muncul kalau pemuda itu mencari dan menantangmu di istana. Aku menengahinya agar rakyat tidak terlibat, kedok hitam. Dan pemuda itu juga berjanji untuk tidak membawa-bawa cuki yang asal kau datang, tidak bersama pasukan atau pengawal kerajaan Bengtan Sengit, balas berkata keras dan tiba-tiba SW Ichu juga membenta agar kedok hitam tidak menyalahkan suaminya. Nyonya itu berseru bahwa suaminya semata menjaga ketenteraman istana, atau semua bakal terlibat pada hal yang membuat gara-gara hanya satu orang, laki-laki itu. Dan ketika kedok hitam tertegun karena nyonya ini berapi-api, menuding, maka SW Ichu menutup dengan satu kata-kata keras. Kalau kau benar-benar lelaki semestinya tak usah kau takut menerima tantangan ini, atau marah-marah kepada suamiku, menyalahkannya. Suamiku hanya ingin menyelesaikan persoalan ini tanpa melibatkan orang lain, kedok hitam. Baik pasukan istana maupun pemberontak Cuki yang itu. Kau tentu tak takut kalau kau bukan pengecut. Hektometer, aku tentu saja tak takut kedok hitam terbakar, membentak. Bocah itu atau siapapun tak perlu kutakuti, hujin. Segala macam pemberontak liar tentu akan kuhadapi. Dulu aku bertindak bukan atas nama pribadi, melainkan negara. Sungguh kurang ajar kalau Bocah itu mau menantangku sebagai pribadi. Baik, siapa takut kepadanya? Hanya penyampaianmu ini akan kulaporkan kepada Kaisar, Jubeng Tan. Dan biar Kaisar sendiri yang menilai sikapmu. Cih, kenapa membawa-bawa Kaisar? Kau selalu bersembunyi di balik kekuasaan orang lain, kedok hitam. Dari dulu sampai sekarang tetap saja sama. Siapapun tahu bahwa kau membunuh mendiang si golok maut sin hawa adalah atas dasar kekhawatiran dirimu menerima balasannya. Kau mempermainkan dan menghina keluarganya. Tutup mulutmu kedok hitam tiba-tiba membentak. Menghormati suamimu jangan mengungkit-ungkit masa lalu, hujin. Atau aku tak akan menghargaimu dan bersikap kasar. Bersikap kasar? Boleh, dari dulu sampai sekarang kah sebenarnya kasar, kedok hitam. Hanya berpura-pura halus saja kalau kau berjubah pangeran. Ayo, lepas kedokmu dan kita bertanding, seribu jurus. Beng Tan terkejut. Seng istri tiba-tiba marah dan mencabut pedangnya, kedok hitam tampak pucat dan merah berganti-ganti. Tapi ketika nyonya itu melengking dan siap menyerang, jari dan kaki menggigil untuk bergerak tiba-tiba Beng Tan menyambar istrinya dan merebut pedang itu. Nio Chu, hentikan. Tak usah membawa-bawa nama jabatannya. Yang kita hadapi adalah kedok hitam dan bukannya pangeran. Ayo simpan pedangmu dan mundur. Tetapi ketika Seng istri ditarik dan kedok hitam terlanjur marah, hampir saja menerkam tiba-tiba lelaki itu berkelebat dan keluar dari pesanggerahan kaisar. Hekian Pang Chu, istrimu sungguh tak tahu adat. Baik-baik aku mengikuti kehendakmu tiba-tiba saja di sini aku dihina. Baiklah tak usah kita bicara lagi dan katakan kepada bocah sisin itu bahwa tiga hari lagi aku datang. Beng Tan tertegun, lah menyesal bahwa istrinya bicara yang bukan seharusnya. Kedok hitam adalah kedok hitam dan bukan orang lain, baik dalam jubah pangeran ataupun jubah kaisar. Tapi karena omongan telah dilepaskan dan kedok hitam marah bukan main, untung dapat mengendalikan diri karena ada ia di situ. Maka pendekar ini mencekala rat-rat pergelangan istrinya dan berseru memberi jawaban pada laki-laki itu. Kedok hitam, ku hargai kejantanan dan kegagahanmu. Terima kasih bahwa kau mau menerima tantangan Giam Liyong. Tapi harap jangan membawa-bawa pasukan atau pemuda itu juga akan membawa-bawa temannya, pemberontak Chu Kiang. Hektometer laki-laki itu mendengus dari jauh. Aku pribadi tak akan membawa-bawa siapapun, Hekian Pang Chu. Tapi yang jelas semuanya ini akan kulaporkan kepada kaisar. Beng Tan tertegun. Untuk kedua kali ia menerima jawaban licik yang licin. Kedok hitam telah berjanji untuk tidak membawa-bawa orang lain tapi akan melaporkan semuanya ini kepada kaljar. Berarti, kaisar akan melakukan sesuatu dan itu berarti bantuan kepada si kedok hitam ini, meskipun kedok hitam telah mengatakan akan datang sendiri. Dan karena semuanya itu merupakan kata bercabang, kedok hitam sungguh licik maka Beng Tan mengerut-ngerutkan keningnya dan S.W.I. Chu yang juga menangkap kata-kata yang tersirat lalu membanting dan memukul-mukulkan kakinya. Licik, pengecut. Bilang tak akan membawa-bawa orang lain tapi kaisar diberitahu agar membantunya. Nah, apa yang sekarang akan kau lakukan, suamiku? Apakah membantu Giam Lyong atau orang itu atau berdiam saja di tengah-tengah? Aku akan memberitahu Giam Lyong, Beng Tan menjadi khawatir. Tapi aku juga tidak akan membantu anak itu selama kedok hitam berhadapan secara langsung. Dan kau tak ingat anak kita sendiri? Tak segera mencari dan mencampuri urusan dua orang itu. Hektometer, aku pribadi tak bermaksud mencampuri urusan ini, Nio Chu, kalau semuanya berjalan secara jantan dan adil. Tapi kalau kedok hitam bersikap licik tentu saja aku harus bertindak. Kau membantu Giam Lyong bukan Giam Lyong, tapi keadilan. Baiklah, dan kita tunggu waktu yang tiga hari itu. Setelah ini kita kerjakan urusan kita sendiri. Beng Tan mengangguk. Dia sendiri sebenarnya tak akan mencampuri urusan dendam-mendendam itu apabila kedok hitam bersikap jantan. Tapi karena kedok hitam dikhawatirkan akan meminta bantuan kaisar, berarti akan melibatkan pasukan besar maka tentu pihak Giam Lyong juga tak akan tinggal diam dengan majunya pemberontak Si Chu. General itu telah mempengaruhi dan membujuk Giam Lyong secara cerdik. Beng Tan sendiri tak tahu bahwa semuanya itu karena ajakan Wi Hong, ibu yang ingin putranya kelak menjadi orang, berkedudukan dan mendapat pangkat dan semuanya itu tentu saja dapat diperoleh kalau membantu Siu Kiang, general yang akan merebut kekuasaan itu. Dan ketika Beng Tan khawatir karena Giam Lyong kini diperalat orang lain, dipergunakan kepandayanya maka pendekar itu bergerak dan mengajak istrinya kembali ke hutan di seberang di mana siang tadi mereka menemui anak itu. Namun celaka, Giam Lyong tak mereka temui. Beng Tan juga sudah bergerak ke tengah hutan di mana gerombolan pemberontak kira-kira berada, tak ada dan nihilah pendekar ini mencari pemuda itu. Dan karena malam semakin larut sementara istrinya sudah tampak tak senang, lelah dan cemberut maka Beng Tan menghentikan usahanya dan mengajak istrinya beristirahat. Dan sementara pendekar itu termangu-mangu dan menghabiskan waktu dengan perasaan tidak tenang, hari pertama akan datang maka di istana terjadi kegemparan dengan datangnya seseorang yang amat lihai. Waktu itu, ketika Kedok Hitam meninggalkan pesanggerahan dengan marah besar, marah oleh kata-kata SWI CUMAKA di istana datang seseorang yang terkekeh-kekeh. Orang itu datang dengan sikapnya yang menyeramkan, muncul begitu saja di depan pintu istana di hadapan belasan pengawal yang sedang berjaga. Dan ketika pengawal terkejut dan mementak kakek itu, seorang kakek berambut gimbal-gimbal maka kakek itu dicegat dan disuruh berhenti. Stop! Mau ke mana dan siapa kau ini si gila kotor? Hahaha, kakek itu tertawa-tawa, rambut gimbalnya dikibaskan ke kanan-kiri. Aku mau menghadap kaisar, orang-orang tolol. Atau Kedok Hitam yang menjadi pembantu coa ongnya. Aku mau melamar pekerjaan. Pekerjaan apa pengawal membentak, tentu saja tak percaya. Orang seperti kau tak dapat bekerja, tua Gil. Pergi dan jangan main-main di sini pengawal itu menggerakkan tombaknya, maksudnya mau main-main dan mengancam tapi kakek itu tiba-tiba tertawa dan merampas. Dan ketika si pengawal terkejut karena tombaknya tahu-tahu telah berada di tangan kakek itu, cepat sekali, maka si kakek menekuk-nekuk patah dan mie lempar tombak rampasan itu, yang kini sudah menjadi tujuh potong. Hehehe, kalian tikus-tikus busuk jangan berlagak di depanku. Bawa aku ke kaisar atau aku mencarinya sendiri. Para pengawal terkejut. Pemilik tombak tiba-tiba berteriak dan kaget sekali, mau merebut tapi kakek itu menendang. Dan ketika ia terbanting dan mengaduh di sana, tak dapat bangun berdiri maka teman-temannya tersentak dan otomatis bergerak dan mengurung. Kiranya kakek ini orang lihai. Kau siapa? Apakah hantek pemberontak Ciu Kiang? Ciu Kiang? Hehehe, orang yang baru saja mengobrak abrik istana itu? Wah, keliru, tikus cilik. Aku bukan hantek siapa-siapa dan justru aku datang untuk menghadapi pemberontak itu. Aku ingin mengisi lewongan membantu kerajaan. Aku mau daftar dan menjadi orang nomor satu di sini. Hayo, mana Seri Baginda atau Kedok Hitang yang katanya menjadi ketua panitia menguji orang-orang kengow yang mau masuk. Para pengawal tertegun. Kakek yang seperti gila ini ternyata waras juga bicaranya. Bahkan sekarang mereka tahu bahwa kiranya kakek ini hendak melamar pekerjaan, yakni membantu kaisar untuk menghadapi pemberontak, setelah beberapa hari yang lalu mereka diobrak abrik dan dibuat kalut. Tapi karena kakek ini tampaknya aid dan edanan dan tidak mereka kenal, padahal setiap yang mendaftar harus ditanya dan dicatat dulu identitasnya maka mereka ragu dan Seng Komandan tiba-tiba mengedip agar kurungan dirapatkan. Heh, mau apa kalian ini? Kenapa tidak minggir dan malah mengurung rapat? Apa mau ku hajar? Hektometer, maaf, Seng Komandan maju bicara, matanya bergerak-gerak tajam, dia memegang golok bertangkai panjang, gagangnya diberi benang warna-warni dan tampak gagah. Kami tak mengenalmu dan tak tahu siapa kau, orang tua. Sebutkan dulu siapa dirimu dan kami akan melapor ke dalam. Weh, disuruh tunggu? Memangnya kalian orang-orang yang dapat bekerja cepat? Tidak, aku tak sabar disuruh menunggu, pengawal. Lebih baik cepat antar aku atau aku yang nanti akan mencari sendiri Seri Baginda Kaisar. Atau, mana itu si kedok hitam? Kalau begitu kami akan mengantar Lociampual, Seng Komandan tiba-tiba merubah sebutan, tidak lagi orang tua melainkan Lociampual, sebutan hormat bagi orang-orang persilatan yang umumnya sudah tua, karena kakek ini tampaknya memang lihai. Tapi sebaiknya beritahukan dulu identitas dirimu, Lociampual, agar kami dapat memberitahu siapa dirimu. Weh, kalian tak perlu tahu sekarang. Namaku amat berharga. Biar di depan Kaisar saja ku beritahu. Ah, tak dapat, Lociampual. Kami tentu kena marah. Kau begitu cerwet kakek ini membentak, tiba-tiba tangannya bergerak dan sudah menangkap leher baju Seng Komandan, yang tentu saja kaget bukan main. Kalau kau bukan calen anak buahku tentu ku cekik mampus, tikus busuk. Ayo antar aku atau ku patahkan batang lehermu nanti, beruk Seng Komandan dilepas lagi, setengah dibanting dan Komandan itu berteriak kaget karena kakinya hampir saja lumpuh. Tentu saja dia marah namun juga gentar. Dan karena kakek ini rupanya bermaksud baik-baik dan ia harus hati-hati, kakek ini luar biasa dan amat lihai. Maka Komandan itu buru-buru menegakkan tubuhnya dan dengan ramah namun menyimpan semacam dendam. Ia berkata, membungkuk. Lo ciam pua sungguh tak sabar. Baik, baik mari kuantar. Sendiri dan kita menghadap Sri Baginda lalu mengedip pada anak buahnya agar berjaga di situ, yang lain memberi tahu pasukan. Maka Komandan ini mengajak si kakek menuju ke samping istana. Kakek itu terkekeh-kekeh dan menyebablah semua orang memberi jalan. Dan ketika ia melangkah bagai langkah seorang panglimat, tegap digagah-gagahkan maka Seng Komandan sudah membawanya ke tempat Sri Baginda. Si kakek tak tahu bahwa ia ditipu, Seng Komandan membawanya ke sebuah asrama di mana orang-orang kengow yang ingin membantu kaisar ditempatkan. Dan ketika di sudut-sudut jalan komandan ini bertemu dengan pengawal-pengawal yang lain, berkedip dan memberi tanda maka akhirnya secara diam-diam kakek itu diikuti oleh banyak orang, sampai dan berhenti di asrama ini dan berkerutlah kakek itu karena tempat ini merupakan gedung panjang yang terbagi oleh tiga ruangan besar. Di situ banyak orang bercakap-cakap dan sebagian lagi ada yang tidur-tiduran. Gedung ini biasa saja dan tidak berkesan sebagaimana. Layaknya tempat tinggal kaisar. Tapi ketika dia juga berhenti karena pengantarnya sudah bercakap-cakap dengan seorang lain, yang berdiri dan menjaga di pintu masuk maka orang itu memandangnya dan tiba-tiba masuk ke dalam. Mana Sri Baginda, kenapa tidak tampak para dayang atau putri-putri cantik? Tempat macam apa ini? Sabar, seng komandan tersenyum-senyum, di situ ada seratus lebih orang-orang kang-ong. Aku telah melaporkannya kepada atasanku, Lok Riyampuwe. Dan sekarang gak akan menyambut Lok Riyampuwe sendiri. Lihat, dia keluar. Kakek itu mengerutkan kening. Laki-laki yang tadi diajak bercakap-cakap oleh komandan ini memang benar saja keluar, tapi bukan sendirian melainkan oleh puluhan orang di dalam. Maklum, tempat itu memang asrama, penampung orang-orang persilatan yang akan mencari kedudukan dan pangkat di situ, dengan membantu kaisar menghadapi pemberontak Ciu Kiang. Dan ketika kakek itu tertegun karena tahu-tahu ia sudah dikurung semua orang mengeram dan mengeluarkan seruan-seruan marah, maka laki-laki yang tadi dihadapi komandan sudah berdiri di depannya sikapnya keren, marah. Kau katanya mau melamar pekerjaan, tapi malam-malam begini datang dan tidak mau menunggu besok. Apakah ini pantas kau lakukan, tua bangka? Mana sopan dan hormatmu kepada istana? Seri Baginda sedang istirahat. Kalau kau benar-benar mau bekerja di sini silahkan robohkan mereka ini dan kau dapat menjadi yang nomor satu? Eh, siapa mereka ini? Dan kenapa aku dimusuhi? Kau tak mau menyebutkan dirimu, orang tua. Dan kau patut dicurigai dan ditangkap. Nah, sekarang menyerah ya atau kami akan membunuhmu berkata begitu tiba-tiba laki-laki ini mengangkat senjatanya dan seratus lebih orang-orang di es itu membentak dan berlompatan menerjang. Hei, 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 apa-apaan ini? Kenapa kalian menyerang? Tak usah banyak cakap orang-orang kangow itu mulai berteriak-teriak, marah. Kau sombong dan katanya lihai sekali, kakek siluman. Hayo tunjukkan kepada kami dan lihat seberapa kepandayanmu, sing-sing dan golok serta pedang yang sambar menyambar membaco kakek ini tiba-tiba berhamburan dari segala penjuru. Kakek itu terbelalak dan tiba-tiba matanya berkilat. Dia ternyata ditipu. Dan ketika seng komandan dilihatnya tertawa bergelak dan mundur, bersembunyi di balik orang-orang kangow itu mendadak kakek ini membentak dan tubuhnya sekonyong-konyong lenyap, didahului sinar kuning keemasan. Kau penipu, Jahanam keparat. Para pengeroyok terkejut. Mereka tahu-tahu kehilangan kakek itu yang lenyap seperti siluman, benar-benar lenyap karena tubuhnya berubah sebagai asap halus, asap yang kuning keemasan itu. Dan ketika seng komandan terkejut karena asap in menyambarnya, dia tak sempat mengelak tiba-tiba kakek itu muncul lagi dan sudah menangkap leharnya. Sekarang kau mampus. Seng komandan berteriak. Dia bermaksud membalas sakit hatinya ketika di pintu istana tadi, yakni ketika kakek itu menangkap dan mencekik leharnya. Tapi begitu kakek ini menghilang dan tahu-tahu muncul lagi lapisan pengeroyok diterobos begitu saja, seperti asap, maka komandan itu menjerit ketika tulang lehernya tiba-tiba patah dan kepala pun terkulai serta tentu saja tewas seketika. Nah, siapa mau seperti ini kakek itu melempar korbannya, mencelat dan sudah berkelebatan ke sana kemari karena para pengeroyok tiba-tiba menjadi gempar. Sekejap saja kakek itu sudah membunuh seng komandan dan tentu saja orang-orang kengowo itu terkejut. Mereka kaget dan heran oleh gerakan cepat si kakek, menyerbu dan mementak dan kembali hujan senjata berdesing-desing menyambar kakek itu. Tapi ketika si kakek berkelebatan dan tak satu pun senjata mengenai tubuhnya, kakek itu tertawa dan terkekeh-kekeh maka rambut gimbalnya meledak ke kiri kanan membalas. Haha, ayo maju! Siapa kalian dan kenapa tidak berpakaian seperti pengawal? Kami calon pembantu-pembantu kaisar. Kami orang-orang yang sudah diterima untuk menghadapi pemerontak. Ah, kiranya tikus-tikus busuk dari dunia kengowo? Bagus, bagus, kalian harus tunduk kepadaku, anak-anak. Dan akulah yang akan memimpin, wut-wut plak dan rambut yang bergerak menceletar menyambar-nyambar tiba-tiba sudah meledak dan membuat sembilan orang menjerit dan roboh. Mereka terkena sabetan atau pukulan rambut itu. Dan karena rambut gimbal-gimbal itu sudah berubah seperti kawat-kawat baja, bergumpal dan penuh tenaga singkang maka mereka roboh dan tak dapat berdiri, pingsan. Si kakek benar-benar memberi pelajaran dan gentarlah yang lain ketika tujuh orang lagi berteriak dan roboh. Kulit mereka matang membiru. Tapi karena jumlah mereka masih banyak dan pasukan pengawal juga muncul, tempat itu segera penuh orang maka kakek itu diketung dan dikeroyok. Bunuh, babat dia jangan biarkan menyambar-nyambar. Haha kalian tak tahu siapa aku. Boleh bunuh dan babat. Kalau bisa, kecoa-kecoa busuk. Tapi lihat bahwa aku sekarang menjadi seribu si kakek mi ledakan tangannya, bayangannya bergerak-gerak lebih cepat dan tiba-tiba saja tubuhnya sudah menjadi seribu orang. Dan ketika pengeroyok terkejut karena si kakek berjumlah amat banyak mereka malah dikeroyok dan menghadapi empat sampai enam orang seperti kakek gimba-gimbal, maka seratus orang-orang kengu itu berteriak dan tunggang-langgang, mault. Iblis, kakek ini bukan manusia. Dia iblis. Benar, dan hati-hati, kawan-kawan. Kita menghadapi siluman. Kerahkan pasukan, keroyok, aduh dan para pengeroyok yang berteriak dan jatuh bangun akhirnya buyar dan kacau tidak karuhan. Mereka kini malah dikeroyok seribu kakek gimbal-gimbal yang terkekeh-kekeh dan meledakan rambutnya. Setiap disabat tentu mereka terjungkal. Dan ketika pasukan terbelalak dan kaget serta pucat, kakek itu berubah menjadi seribu orang maka seratus orang-orang kengu itu tiba-tiba roboh dan tumpang tindih. Tak ada satupun yang selamat. Serbu, panggil kedok hitam. Pengawal terkesima. Mereka terpukau dan mula-mula terkejut oleh kehebatan kakek ini. Si kakek bukan manusia melainkan rupanya benar-benar siluman. Tapi ketika terdengar bentakan dan laki-laki yang tadi bicara dengan seng komandan memberi aba-aba, dari belakang tiba-tiba berkelebat bayangan seorang gadis cantik maka pengawal tergugah dan gadis itu sendiri sudah menyambar dan menukik seperti burung. Siapa pengacau sar ini? Berani mencari mampus. Si kakek terkejut. Dia sudah merubah dirinya menjadi seribu bayangan namun gadis yang baru datang menyambar ini langsung ke inti tubuhnya, tidak kemana-mana melainkan langsung menukik ke tengah, karena memang disitulah dia berada. Dan ketika gadis itu membentak dan sebuah pukulan menyambar dingin, tentu saja dia menangkis maka gadis itu terpental sementara kakek itu sendiri terhuyung. Duh! Gadis ini adalah Yeuyen. Dia berteriak tertahan ketika terlempar di udara, mementur tangan yang kuat dari kakek gimbal-gimbal itu. Tapi ketika gadis ini berjungkir balik dan menyerang lagi, langsung mencabut pedangnya maka sinar hitam menyambar-nyambar mengelilingi kakek itu. Ah, silat pedang yang bagus. Haha, ilmu pedang yang lihai. Gadis itu terkejut. Si kakek mengelak dan menghindar ke sana-sini sementara kuku-kuku jarinya mulai bergerak rang C N N G kerang kering, menangkis pedangnya bila dikejar tak sempat mengelak. Dan ketika pengawal menyerbu dan membantu dirinya, kakek itu tak menjadi seribu lagi. Maka gadis ini membentak dan bertanya siapa lawannya itu.